Bahkan pagi tadi, Gunung Api berstatus awas ini sempat mengalami erupsi dengan skala yang cukup besar. Dengan jarak 15 km dari Gunung Sinabung ini, erupsi gunung tampak cukup besar dapat terlihat dengan jelas. Data yang diperoleh dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Gunung Api Sinabung, erupsi Gunung Sinabung yang terjadi pagi tadi terbilang erupsi yang berskala besar. Pasalnya, dari pengamatan yang dilakukan di pos pemantau Gunung Api Sinabung, tinggi kolom erupsi yang membawa material vulkanik mencapai ketinggian 2.000 meter hingga menyebabkan sejumlah kawasan berpotensi dihujani oleh debu vulkanik. Sedangkan aktivitas kegempaan yang memicu terjadinya erupsi dan luncuran awan panas hingga saat ini masih dikategorikan cukup tinggi. Status awas Gunung Sinabung ternyata tidak langsung membuat warga yang tinggal di kaki gunung pasrah berada di pengungsian. Mereka yang tidak ingin melihat keluarganya terus menderita rela menyewa lahan pertanian, meski lahan ini sudah berada di zona merah Gunung Sinabung. Seperti yang dilakukan sepasang suami istri, Alfianus Ginting dan Erwina Beru yang berasal dari desa Sukameriah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara Rabu Siang. Demi tetap menghidupi tiga anaknya, korban erupsi Gunung Sinabung yang sudah kehilangan rumah dan lahan pertanian akibat tersapu lahar hujan Gunung Sinabung ini rela menyewa sebidang lahan seluas 5.000 meter persegi. Akan tetapi lahan yang disewa sepasang suami istri ini tidaklah lahan yang terbilang awam atau aman dari ancaman Gunung Sinabung. Untuk tetap menghidupi keluarga, Alfianus memiliki strategi kerap berganti-ganti jenis tanaman untuk ditanam yang dinilainya bisa tumbuh dengan cepat. Lahan kita benar-benar sudah habis dihantam oleh awan panas dan lahar dingin. Jadi sama sekali di desa kita sudah tidak ada lagi. Lahannya juga sama sekali tidak ada, desanya juga tidak ada, desa yang lain. Saudara terkait perkembangan kasus pencurian bagasi di Bandara Soekarno Harta pihak Angkasa Pura II akan menambah 30%.